Kok pernah stand up kurang tidak ketawa? Pernah, kalau kita lucu diajak makan, ayo ayo makan dimana? Aman, dagu di atas, makan kita. Kalau kurang, tidak ketawa, ayo makan dulu. Oh silah saya buru-buru di rumah. Nah sekarang gue pengen ketawa dong coba. Bang, cukup teman saya gagal di sini. No pen, no pen. Bintang Emon kesini kok tidak disuruh stand up? Oh iya ya bintang Emon ya? Oh iya ya bintang Emon ya. Oh bintang Emon, stand up. Gue pikir buzzer. Belum selesai. Buzzernya Mata Naswa. Siapa namanya Mas? Saya Arif. Oh yang di ini, tiktok. Yang sering Fyp. Iya kan? Ini sudah mulai kan Bang? Gue tuh bingung mau ngobrol dia tuh apa ya. Gue tuh sampe ngecari di YouTube ya. Semua tentang si Arif-Arif ini ya. Bingung kan Bang? Bingung gue. Dari awal juga saya ada nih main ke YouTube Bang Densu. Saya ngobrol apa? Tidak ada sensasi-sensasi. Tidak ada aneh-aneh gitu Bang. Lo gak pernah mukulin istri? Nah ini kayaknya pernah nih. Tidak lah. Ngapain kita mukulin istri Bang? Tapi orang Makassar kan suka berkelahi? Tidak juga dong. Masa semua harus suka berkelahi? Kenapa pernah berkelahi dulu? Kalau baku tumbuh iya pernah sama teman. Cuman yang saya lihat langsung orang main busur pernah. Yang busur kan itu dipantulkan ke aspal begitu kan. Jadi naiknya random begitu. Iya pokoknya busur di ujungnya tuh ada apa lagi namanya? Racun batre. Iya sama ini juga. Biasanya tuh ujungnya kalau belum memulai perang dia harus turun di got gitu. Biar Titanus. Oh biar kalau kena Titanus ya? Iya. Tapi lo gak pernah ribut-ribut kayak orang Makassar gitu. Bakupana gitu. Tidak ada? Tidak ada. Kok orang Makassar ini? Ih gak begitu juga dong Bang. Maksudnya walaupun tidak ribut itu bukan berarti kita bukan orang Makassar. Terus kau itu cita-citamu apa? Kenapa kopi Jakarta? Cita-citanya ya waktu itu ya cari uang Bang. Gak ada uang di Makassar kah? Ada, 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 ada uang di Makassar. Terus kenapa kopi Jakarta? Kenapa kau cerita? Karena waktu itu setelah masuk Suca, Suca Indosiar. Iya kok ikut Suca? Iya. Stand up? Stand up. Terus? Itu kan kerja di mall gitu Bang. Kok kok kerja di mall? Iya. Jadi apa? Jadi advisor gitu yang pelayan itu kan. Oke kok kerja di Jakarta? Bukan di Makassar. Suca nya? Suca nya setelah masuk ini. Ah saya ada panggilan Suca nih. Akhirnya libur. Eh minta izin lah. Minta izin gue. Iya. Ijin, izin. Terus ternyata terlalu lama karantinanya akhirnya keluar deh. Eh? Keluar maksudnya di mall ini. Oh. Pada kakak sini kan. Iya. Bagaimana ini? Ya sudah saya buang diri deh ke Jakarta aja. Iya. Tapi Suca itu kan belum jelas. Kalau itu kan kerja di mall kan jelas. Iya betul jelas. Waktu itu pikiran saya industri ini betul-betul jelas. Emangnya cita-citamu mau jadi apa? Cita-citanya waktu kecil sih astronot-astronot begitu. Cuman pas besar sudah kayaknya ini stand up bisa nih gitu. Oh gitu. Karena ibu kan sediman juga Bang. Ibu sediman? Penyanyi. Oh penyanyi. Iya. Biduan begitu. Biduan. Oh. Jadi kalau kau stand up lucu? Karena ibu penyanyi merdu berarti. Gak terlalu lucu. Hahaha. Gue tuh jujur ya bukan gue ngerendahin anak stand up. Enggak. Menurut gue materi yang mereka bikin tuh bagus-bagus. Pasti mereka bikin materi kan juga susah payah mikir segala macem. Itu kita harus respect ya. Iya. Cuman kalau masalah selera ya. Gue tuh gak semua, semua itu bisa ketawa gue. Keren juga ya. Nopek. Nopek disini. Nopek disini gue gak ketawa. Hahaha. Saya nonton itu. Iya. Gue gak ketawa. Wah love saya lihat teman saya. Yolah kasihan ini. Iya. Dikasih senyum tipis aja. Tapi gue jujur. Gue kan gak bisa maksudnya. Iya betul. Gimana ya. Sekarang gue mau nanya sama lu. Lu kalau stand up. Orang pura-pura ketawa. Sama ketawa beneran. Kok lebih senang yang mana? Ya ketawa beneran pastinya. Tapi kalau orang gak ketawa kok sedih kan? Itu sudah termasuk resiko. Iya tapi pasti sedih dong. Pasti sedih. Cuman ya mau bagaimana kalau kita mau paksakan dia ketawa gak bisa juga kan. Kok pernah stand up pura gak ketawa? Pernah. Dimana? Waktu itu ada stand up di Makassar reuni. Terus? Reuni ternyata penontonnya bapak-bapak semua. Terus? Reuninya saya pikir banyak ini ternyata cuma enam orang. Jadi saya stand up. Stand up. Sudah mau bagian panslinenya. Datang lagi temennya. Eh baru datang ya. Salim-salim begitu. Jadi. Tidak fokus. Tidak fokus. Abis itu saya bilang. Aduh bagaimana ini Pak. Kayaknya saya gagal nih. Dia bilang. Sudah bagus pembawaamu deh. Cuman kau tidak terlalu yakin di komentari Pak. Oh dia jadi juri. Oh dia jadi juri. Itu lucu. Iya. Sudah bagus itu. Bapak-bapak jadi juri. Iya. Yang bawaamu deh. Itu kau tidak terlalu yakin ininya. Wah iya Pak. Iya Pak. Itu lucu lagi. Itu kan stand upnya di pinggir pantelosaris itu. Sudah mikir pinggir jurang ya. Iya. Iya saya tahu juga. Pantelosaris itu. Terus saya bilang. Bagaimana ini Pak. Ada yang tidak bilang. Lompat saja ke air. Dia begitu. Lompat saja. Lompat saja. Lompat saja ke air. Yang lain ketawa. Anjir saya bilang. Wah lebih lucu dia nih kayaknya. Panik dong lo. Panik. Keringat dingin lah. Ih keringat jagung bang. Di sini. Saya mau ini. Saya bilang. Saya mau kepanjang umur. Saya mau Pak. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Itu rasanya tidak enak di. Tidak enak. Nah. Biasanya kita kan dapat job itu. Kalau stand up corporate. Meja bundar. Meja bundar itu kan agak susah itu fokusnya. Itu paling berat kami. Kalau kita lucu. Tidak semua menghadap situ. Tidak semua menghadap situ. Terus terus. Kalau kita lucu. Diajak makan. Ayo ayo. Makan dimana. Aman. Dagu di atas. Makan kita. Tadi lucu. Ini tadi yang stand up ya. Gitu. Kalau kurang. Tidak ketawa. Ayo makan dulu. Oh tidak. Saya buru-buru di rumah. Saya buru-buru ini di rumah. Ini anak saya nangis. Malu-malu. Malu. Jalan tunduk saja itu. Suka dukanya banyak juga ya. Banyak Bang. Pernah kok sampai down begitu. Sampai ngedown. Sampai sedih begitu. Pernah? Oh pernah banget. Sampai kena mental begitu. Pernah. Gue ngangkat kaki. Jangan ketemu teman sekampung. Tidak apa-apa dong. Lebih santai memang. Apalagi kalau ada nasi. Panas ya. Benar sekali. Stand Up pernah bikin ngedown itu. Bagaimana ceritainya? Acara komunitas Bang. Komunitas. Acara komunitas. Waktu itu Stand Up Hutan. Stand Up Hutan. Nah. Bang Ajis. Presiden Stand Up. Suruh saya. Jadi headliner. Apa itu headliner? Headliner itu. Dari Line Up Stand Up nih. Yang nampil. Saya paling terakhir. Harusnya yang paling lucu dong. Iya. Punch. Iya. Yang paling. Oh ini paling ditunggu nih. Makanya. Aduh. Naik di hutan. Ada tangga begitu naik untuk panggungnya. Saya naik. Lari. Lari. Ternyata ngos-ngosan kedengaran di mic. Iya. Nampil. Opening-opening. Tidak lucu. Saya ngeblank. Langsung. Eh. Banyak banget orang. Saya bilang. Waduh. Ngeblank nih. Di sini. Semuanya stand up tuh. Langsung orang semua. Gitu semua. Saya tuh panik langsung. Aduh. Ngeblank nih di sini. Ah. Siapa tau di sini enggak nih. Ah lumayan. Lumayan ada ketawa tuh. Lumayan lumayan. Oh iya. Saya ingat nih. Eh di sini ingat lagi nih. Nah udah mulai kena. Udah mulai lucu lagi bang. Eh. Habis itu sampai endingnya. Menurut saya udah aman lah. Maksudnya tetap ada ketawa juga. Sampai saya tutup. Tapi itu yang ngepas ngeblank itu memang buat saya. Down. Jantung. Gitu. Ah mati saya itu. Kayak. Ini. Darah putih darah merah ini menyatu. Oh. Kayak mati nih saya. Bagaimana caranya saya bisa operasi plastik orang tidak kenal saya ini malam ini. Gitu. Iya tapi kan. Itu kan. Malu bang. Itu kan orang. Apa ya. Gak semua orang berani loh. Gak semua orang berani benar. Terus kenapa lu berani. Berani apa. Untuk. Lu terusin lu. Enak jadi itu. Mandor. Tadi. Iya betul kan. Sudah paling enak jadi mandor. Sudah paling enak. Iya. Sekarang kenapa aku teruskan. Kenapa aku teruskan stand up. Enak. Uangnya kan. Besarkah uangnya. Kayaknya kemampuan saya masih di situ bang. Uangnya. Bagaimana. Kemampuannya maksudnya. Saya mau buka usaha juga. Bingung. Ini belum ada kemampuan lain maksudnya. Iya. Tapi. Komedi ini saya suka. Oh suka. Iya. Betul. Apa part dari komedi yang menurut kau. Itu. Kau suka. Apa. Partnya. Ada. Kepuasan tersendiri yang susah digambarkan ketiga orang ketawa. Itu yang saya. Oh enak sekali nih. Apa rasanya. Senang saya bisa menghibur kayak. Wah lucu tadi gitu. Oh berarti kau emang lahir untuk. Menghibur orang kali ya. Hahaha. Bagus juga tekatannya. Tidak juga sebenernya. Iya. Saya lihat di. Itu dia dijuluki. Apa. Dosen. Dosen akademik. FYP. Tiba-tiba. Iya konten lu kan itu. Iya. Gua nonton lagi. Gua nonton di tiktok. Gua bilang. Gua tau tuh anak stand up kan. Kok dia bisa lulus stand up. Gua bilang. Gua cari tau semuanya. Ya Allah. Gua liat. Gua liat. Gua liat. Gua liat. Amat temen lu tuh yang botak kan. Iya. Gua sama kasar. Gua bilang. Gua sama kasar. Gua bikin-bikin konsep kayak gitu gua bilang. Iya bener. Nah sekarang gua pengen ketawa dong coba. Bang. Cukup temen saya gagal disini. Nopi. Nopi. Tapi lu ga mau ngetes. Ngetes apa. Iya maksudnya lu udah sampe di skala mana. Gini loh. Lu bisa bikin diri kubusir ketawa. Itu biasa. Lu bisa bikin gua ketawa. Lu spesial. Gua kel. Iya. Lu ga mau coba. Fail gapapa kan. Fail gapapa ya. Gapapa. Iya betul. Betul. Paling malu. Saya sudah terbiasa malu. Oke sikat. Asik. Ini dia nih. Saya. Semua fokus ya. Yuk. Halo semuanya. Halo. Saya Ariel Brata. Iya pak. Nama tengah saya Hydro Coco. Saya suka minuman ini. Menyegarkan. Betul. Karena saya sudah punya anak. Anak saya satu. Istri saya. Dua. Itu. Tidak. 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 Bagian lucunya. Saya. Saya. Saya dulu pak ya. Jadi bapak-bapak itu berat teman-teman. Karena. Biaya anak itu mahal. Oke. Anak saya masih dalam perut. Sudah banyak keluar biaya bang. Istri saya mau periksa USG. Cuman. Periksa USG. Ternyata cuman lihat anak saya goyang-goyang saja. 200 ribu bang. Goyang-goyang saja. Ini kalau menari mungkin 500. Dokternya bilang tuh. Pak anaknya goyang-goyang tuh. Dalam hati saya jangan terlalu banyak goyang nak. Biar bapak bayar 100. Ada ketawa di situ bang. Sumpah demi Allah. Ada yang ketawa di sini. Ada ketawa tipis. Maksudnya jangan ditahan dong. Oke sih itu. Mati bintang temunya kayak begini. Gak itu lucu itu. Itu oke. Itu oke. Oke lanjut lanjut. Lu stand up jangan terganggu. Oh iya iya iya. Udah enak nih. Udah enak. Udah enak. Masuknya enak nih. Alhamdulillahirrahim. Amin. Materi apalagi ya. Udah habis? Ada. Oh iya. Kenapa saya bilang mahal? Karena mulai dari perintilan kecilnya mahal-mahal semua. Baju anak mahal. Saya pernah masuk ke mall besar di Indonesia. Saya masuk ke toko baju anak. Baju polos begitu anak kecil. Saya lihat. Bagus sekali nih. Saya cek harganya 2 juta. Saya kaget kan. Wih. Karyawannya nengok. Wih. Daripada saya malu bang. Saya nyanyi Thailand aja. Wih. 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 Karyawannya bilang. Aih. 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 Maksudnya baju anak 2 juta. Bahannya apa? Anti peluru. Hmm? Oke lah. Memang toko baju anak itu untuk orang kaya. Tapi coba kalau bayangkan. Ada orang tua yang miskin dia. Tapi mau belikan baju anak disitu. Akhirnya dia menabung-menabung. Jual ginjal menabung. Pas dibeli anaknya sudah besar bang. Udah sempit bang. Aduh. Kurang lagi closingnya. Eh. Terima kasih itu aja bang. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Dikasih gesture. Dikasih. Ditekan fans lainnya disini harus. Oke. Oke. Gue mau kasih penilaian ya. Gue kasih penilaian apa enggak? Penilaian apa enggak? Oh dinilai. Dinilai ya Allah. Oke. Kalau saya lihat. Apa. Premisnya oke ya. Terima kasih. Setupannya juga asik. Asik. Setupan. Asik. Saya lihat ruang. Untuk improvisasinya juga gede. Terima kasih bang. Nah ini kalau saya lihat. Jam terbang kamu udah cukup bagus. Amin. Amin. Ini berasal dari. Story-story pengalaman kamu. Kamu kemas. Terus improvisasi kamu enak. Ini yang membuat. Menurut aku. Lebih bagus dari nope. Wih. Kenapa dibandingin sama teman saya bang. Baru nope yang ada disini. Oh iya iya iya. Bukan. Bukan berarti nope jelek ya. Iya bener. Karena kan yang gue tau adalah. Ketika orang stand up itu. Ada kalanya dia lucu banget. Iya. Ada kalanya emang lagi off. Tapi bukan berarti dia gak lucu. Sama kayak main basket kan. Kadang-kadang kan kita nembak. Lagi banyak masuk. Kadang-kadang lagi jelek. Tapi bukan berarti dia gak jago. Oh betul. Betul. Setuju. Cuma dari penampilan. Ya. Kan nope pernah disini. Ya betul. Lebih lucu ini. Terima kasih bang. Sama-sama. Bintang Emon kesini kok tidak disuruh stand up. Oh iya iya bintang Emon ya. Oh iya iya bintang Emon ya. Tidak ada dia suruh-suruh stand up. Yang orang-orang kecil begini kasian. Yang hibur. Yang hibur. Gue gak kepikiran ya. Hmm? Gue gak kepikiran. Di stand up bang. Di stand up. Kok tidak disuruh stand up. Saya disuruh stand up. Oh bintang Emon tuh stand up. Dia selebgram sih. Gue pikir buzzer. Biasanya FVF-in yang begini-begini nih. Gue pikir buzzer. Tandap, 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 tandap. Dikasih jedet-jedet tuh biasa tuh. Lu selesai. Buzzernya Mata Naswa. Iya. Oh dua kali tuh jedet-jedet tuh. Dua kali. Ini gue ada mau tanya. Tapi sebelum disana gue mau nanya yang ini dulu. Iya. Lu udah sering podcast kan ya? Iya. Ada gak podcast yang lu ngerasa. Gue gak nyaman nih. Kalau gak nyaman. Bukan gak nyaman. Cuman aneh aja menurut saya. Aneh? Iya. Waktu itu. Podcastnya di ini. Channelnya. Gak usah aku sebut amanya. Iya. Channelnya di. Oke. Itu tuh. Tapi kan tadi udah disebut ya? Iya. Iya. Nanti saya edit sendiri. Terus-terus. Nampil disitu karena awalnya saya mikir. Is. Kok bisa ini saya kesini? Sementara saya tidak ngikutin juga dia bang. Terus lu kenapa bisa disarak? Karena di. Maksudnya diajak juga. Alhamdulillah sih. Oh diundang. Diundang. Alhamdulillah. Datang kan. Saya bilang. Wah. Sumpah saya bingung ini mau ngobrol apa. Saya panjang naik. Eh. Transportasi itu. Apa yang mau saya bahas ini. Terus. Terus. Nah. Saya bilang bagaimana ini kita ngobrolnya. Karena saya tidak pernah ngikutin juga walaupun dia ini kan. Iya. Pernah viral-viral juga. Iya. Jadi sampai disitu pembahasannya saya cuman. Oh keren juga nih tempatnya ya gitu. Ini kayak kursi-kursi Pinterest gitu-gitu. Oke. Iya. Terus abis itu kita ngobrol. Kamu katanya dosen FYP ya? Oke. Ah. Dia tahu nih banget ini. Oh iya kak. Iya kak. Pernah bikin-bikin konten. Iya ya. Coba dong gimana? Wah. Kalau kakak ditanya. Cukur apa? Jawabnya apa? Cukur biasanya sih. Oh. Jangan gitu jawabannya. Harusnya. Cukur cepmek ya. Oh cukur cepmek ya. Nah. Dia tuh jawabannya. Oh gitu ya. Oh gitu ya abang. Katanya. Dimana kalau orang yang main tiktok harusnya udah kayak senyum-senyum tipis di bagian cepmek-cepek itu. Iya ya. Paham. Iya. Gua ngerti. Gua ngerti. Oh kakak tidak tahu cepmek-cepek begitu kak. Tidak tahu saya. Dia bilang. Serius tidak tahu. Iya. Dia tidak terlalu scroll-scroll tiktok. Jadi semua yang saya kasih keluar bagian-bagian FYP-FYP tiktok tidak ada yang lucu. Terus dianya gimana? Biasa aja gitu. Biasa aja. Maksudnya. Oh gitu. Iya iya iya. Saya soalnya nggak update juga. Wah saya bilang. Hapus saya ini. Nggak lucu saya disini. Itu yang membuat saya. Aduh. Salah juga saya main kesini nih. Tapi. Dari situ saya. Bagian lucunya adalah mempertanyakan. Kenapa kakak tidak tahu itu. Akhirnya yang lain ketawa gitu. Itu aja bang. Oh yang lain ketawa ya. Ketawa menertawakan saya yang bingung kok dia nggak tahu. Tapi lucu bukannya kayak gitu ya. Kadang-kadang kan situasi yang tidak kita persiapkan lucu malah jadi lucu. Itulah lucu. Iya betul. Setuju-setuju ya. Iya kan. Jadi situasinya. Saya berharap. Oh lucunya kayaknya di panselin yang cepeng-cepek atau tiktok-tiktok nih. Ternyata tidak. Akhirnya saya mikir. Oh kok ini kan nggak ketawa. Jadi mempertanyakan kenapa dia nggak ketawa. Akhirnya lucu alhamdulillah. Itu yang menurut saya. Aduh aneh juga sih. Berarti lu kemana-mana jadi terbebani loh. Tidak juga bang. Maksudnya saya tidak mikir harus lucu. Tapi? Tapi saya tidak expect kalau dia tuh nggak terlalu paham soal itunya. Oh. Tiktoknya aja. Jadi kadang-kadang lu kalau ngobrol sama orang gitu. Lu lihat-lihat juga ini nyambung apa enggak ya. Betul. Betul. Misalkan ini ada kerjaan stand up terus. Ya kayak bapak-bapak itu nggak mungkin saya keluarin panselin-panselin soal sosmed gitu. Karena mungkin dia nggak ngerti. Oh jadi kalau bikin materi itu harus sesuai dengan ininya. Iya. Melihat dulu audiensnya bagaimana. Audiensnya ya. Betul. Oh itu kepintaran tuh di situ. Iya. Setuju. Mungkin teman-teman komika pasti lebih paham juga lah yang kayak-kayak begitu tuh. Terus lu di stand up itu cita-cita lu apa? Cita-citanya saya nih. Bikin kayak tempat gitu. Dibawa butik. Bujualan istri saya. Terus di atas komedi cafe begitu. Oh itu cita-cita lu apa? Iya. Pengen tuh. Investor bang Ayo. Enggak dong. Sini investor. Apaan. Eh amin ya. Amin bang. Bagus tuh. Jadi bawa jualan di atas ada itunya. Iya. Oh lu punya show lu sendiri. Alhamdulillah. Makanya sekarang kan sudah jalan tour saya juga nih. Mau jalan tapi. Oh lu ada tour juga sekarang? Ada tour bang stand up. Lu orang mau datang nonton? Iya alhamdulillah ada. Bayar? Bayar. Berapa? Ada 150. Paling murah? Itu 150. Gak ada 50. Bang. Iya 150. Ditawar dong. 150. Apa namanya kah? Namanya itu Teta. Teta. Iya itu. Nama ayah. Dari. Oh bapakmu. Teta. Iya. Dain Teta. Bukan. Jadi Teta itu panggilan bapak. Di Sulawesi Selatan. Oh Teta. Iya. Terus dimana anunya? Jadi itu bakalan tour di beberapa kota di Sulawesi sama Jakarta juga nanti. Tanggal. Saya cek dulu pak. Oh iya. Iya. Alhamdulillah promo saya disini. Alhamdulillah. Oh jadi kotur. Dari Sulawesi kotur. Iya. Sampai ke Jakarta. Pertama pare-pare dulu. Pare-pare. Iya. Tanggal berapa? Sebumin gak apa-apa Ji. Orang promo tau. Eh datang penonton. Paling murah 150. Terima kasih bang. Paling mahal? 250. 250. Iya. Nah jadi eh. Tanggal-tanggal? Pare-pare itu dia di. Di tanggal 12 November. 12 November. 12 November. Alhamdulillah tiket. Pare-pare 12 November. Iya. Tiketnya 100 ribu. Pre-sale normalnya 150. 150. Terus gimana? Di Kendari juga ada 19 November. Kendari 19 November. Jadi minggu depannya lagi. 19 November. Iya. Oke terus. Itu. Terus ada Palu. 26 November. Jakarta itu. Nanti cek-ceknya ke. Di Comica event bisa. Comica event. Comica event. Atau info tetatur. Lu cari Arif Brata di Comica event. Iya. Nanti lu cari dia punya show itu. Apa? Apa ya? Itu roadshow. Iya. Nah lu cari tanggal-tanggalnya di kota lu. Terima kasih bang. Alhamdulillah. Ntar di edit ya abis ini. Iya kenapa di edit bang? Bener tadi saya baca-baca bang. Saya cari IG nya. Nanti di edit. Ini gue dapet berita. Katanya lu tuh suka berantem. Eh? Sampai lu di keroyok sama orang. Gak. Hahaha. Lu di keroyok. Betul kan? Di keroyok sama orang. Iya. Lu kriminal ya? Enggak kriminal. Kenapa kau di keroyok banyak orang? Gara-gara stand up. Hah? Gara-gara stand up orang tersinggung bang. Bagaimana ceritanya? Menarik. Ini baru cerita deh asik deh. Mau denger dong. Eh ada yang nelfon nih. Arif Tovan tapi. Iya. Guru karate gue. Guru karate gue. Gak apa-apa. Engkat aja dulu bang. Gak usah. Siapa tau dia mau ngajar saya. Lagi stand up. Lagi stand up. Lanjut. Lanjut. Jadi bikin materi lah. Iya. Soal daerah. Hmm. Daerah tempat tinggal. Daerah saya tuh gini-gini. Ya kayak saya pikir tuh kayak Bekasi, Depok, Bas. Soal jauhnya. Itu kayaknya masih aman lah gitu. Hmm. Kayak Bekasi kan? Kayak dibilangin Jawa atau segala macem kan. Bahas lah itu. Naik di YouTube. Bahasa apa? Bahasa apa ini sekarang? Daerah. Daerah tempat singkat saya. Ada. Saya usah saya sebut. Oh iya. Daerah di Makas. Eh di Sulawesi nih? Bukan. Di sini. Oh di sini. Di Jakarta ya. Siap lanjut. Daerah Jakarta lah gitu. Naik di YouTube. Habis itu orang lihat. Ada yang komen di IG. Ngapain lu kata-katain di daerah gua? Emang lu ngomong apa? Jauh. Saking jauhnya di belakang rumah saya sudah Aceh gitu. Oh oke. Kayak hyperbola lah gitu. Hiperbola soal jauh gitu. Iya iya iya. Masih oke sih. Sumpah sama sekali tidak ada perasaan untuk ini nih orang bakalan tersinggung nih. Ya pasti dong. Maksudnya saya kan tinggal di situ jadi saya merasakan memang saya udah warga situ. Oke oke. Jadi saya bilang nggak apa-apa nih saya bahas-bahaskan. Coba kayak gimana sih pembahasan? Anggaplah daerahnya daerah money gitu. Iya gitu. Gak usah disebut deh daerahnya. Gak usah disebut deh daerahnya. Gak usahnya sudah Aceh. Udah begitu doang. Ada lagi sambungannya. Ayo dong. Jangan dong. Ini kan di sini kita. Di YouTube. Kenapa emang? Nanti saya dicari lagi. Iya nggak apa-apa. Saya bilang. Biar rame penonton gue. Saya bilang. Apa? Iya. Alat pembayarannya tuh belum rupiah. Dari awal dong. Dari awal cerita. Gak tadi. Bisa dari awal dong bang. Setupnya jauh. Iya singkat-singkat. Dari mana kok masuk? Saya tinggal di sini sekarang. Ini lagi stand up. Halo semuanya saya tuh tinggal di sini sekarang. Alhamdulillah. Udah beli rumah gitu. Beli rumah. Tapi itu jauh sekali menurut saya. Jauh. Sehingga jauhnya tuh belakang rumah saya sudah Aceh. Nah di penonton tuh ada lah. Tawa-tawa lah. Nah. Karena itu temanya kan lagi bahas bank ya. Acara bank. Terus. Makanya tuh alat pembayarannya masih belum rupiah. Singkong gitu. Terus saya bilang begitu. Lucu lagi itu baru saja. Singkong gitu. Jadi satu singkong dua singkong gitu. Jadi kalau kita tanya nih. Wah. Di sini pembayarannya singkong nih. Tapi kalau kami tuh semua pakai banknya ini. Jadi bukan cuma. Dia bukan cuma jauh. Tapi melek teknologi juga. Saya bilang kayak gitu. Iya. Karena paham soal bank. Itu bridging untuk banknya aja. Habis itu udah. Sampai segitu aja. Masuk bid saya. Maksudnya set listnya saya aja gitu kan. Nah. Potongan ini. Naik di. Di Instagram apa ya. Orang komen-komen. Komen-komen terus bilang. Lu ngapain ngotorin kampung gua. Lu tuh pendatang ngata-ngatain gitu. Kami tidak. Apa. Tidak tertinggal kok. Gini-gini. Wah saya bilang rame nih. Kok jadi serius. Serius bang. Terus. Akhirnya rame. Habis itu. Kok dibakar. Tidak sempat dibakar sih. Iya. Rambut dikit. Enggak. Enggak. Terus gimana ya. Abis sampai di rumah. Saya bilang tuh. Saya kan lagi dari luar. Mau mobil. Sebenarnya udah banyak DM. Ayo kirim minta maaf. Klarifikasinya. Cuma saya belum sempat bikin. Karena saya lagi di jalan. Naik mobil. Saya telpon teman-teman di rumah. Eh pulang dulu ke rumah. Coba kau lihat istriku sama anak. Saya enggak enak perasaannya. Sampai di rumah. Alhamdulillah aman. Sama teman-teman waktu itu. Ada teman-teman komunika juga. Yang datang ke rumah. Nongkrol. Habis itu udah. Datang. Warga. Lu ngapain gitu. Serius lu. Serius bang. Serius. Berapa banyak warga. Ya mama saya nonton nih. Kenapa kalau mamamu nonton. Saya bilang tidak ada masalah. Oh tidak ada masalah Tante. Tante tidak ada. Eh Tante lagi. Ini dia lagi cerita temannya namanya Arif. Kan Arif banyak. Ya kan. Ada Arif Muhammad. Ada Arif ini. Empat puluh orang. Empat puluh orang. Kayak di film-film. Rata-rata. Bobor nggak. Nggak sempat. Iya. Keluarkan dia dari kampung ini. Gitu. Nggak ada kayak gitu. Ada gitu-gitunya. Serius lu. Lu ngotor di kampung. Ditarik. Baju saya ditarik. Gitu-gitu. Lu di depan rumah dong. Depan rumah. Pekarangan. Ya lu melindungi keluarga kan. Iya melindungi keluarga kan. Iya melindungi keluarga. Akhir itu. Akhirnya. Teman saya yang komika bilang. Masuk aja lu lu lu. Masuk. Masuk di rumah kunci. Udah rame tuh di luar rumah. Panik sayang. Kayaknya udah ada penengah. Segala macam. Ada polisi. Ada gini. Nggak dipukul kok. Eh kena. Oh yang pas di depan itu. Terus. Terus saya kayak. Aduh gimana nih. Segitu. Parahnya nih ternyata. Matiri saya gitu. Akhirnya datang. Gimana nih. Polisinya gini-gini. Polisi datang. Iya. Ngobrol kita. Udah tuh. Jangan main hakim sendiri. Habis itu saya minta maaf. Keluar. Minta maaf. Udah bubar semua kok. Pulang. Selesai. Tapi itu. Dampaknya. Allahuakbar. Kenapa? Ya maksudnya saya. Traumanya gitu. Untung anak saya udah tidur. Istri saya juga gak terlalu liat. Itu saya kayak. Ini stand up. Betul-betul parah nih sebenarnya. Bisa. Bisa menyinggung kayak gitu. Pagi-pagi saya bongong. Begitu bang. Dari comika. Manajemen. Ngajak. Yuk. Keluar dulu. Tinggal di hotel dulu. Gitu-gitu. Terus ke psikolog. Hah? Psikolog saya. Depresi kok. Ih ada perasaan. Aduh. Kan saya tinggal disitu. Jadi kalau. Begitu. Apa. Kalau besok-besok kau stand up. Iko pasti takut. Ah. Dari situ. Saya udah. Filternya itu. Udah semakin besar begitu. Kayak. Oh ini jangan. Ini bahaya. Daerah, suku, agama. Jangan. Gitu-gitu. Oh dari situ kok belajar. Dari situ saya belajar. Kayak. Oh ini. Nggak bisa apalagi sekarang sosmed. Jadi. Setiap saya nampil. Outdoor. Walaupun off-air ya. Saya tetap. Ah jangan materi bahaya. Karena HP semua menyala. Oh jadi kalau stand up itu. Nggak semua bisa dibercandainya. Nggak semua. Kalau sambo bisa tidak? Hmm. Nggak bisa? Aku jadi duta sambo lain. Yuk kita mulai podcastnya ya. Dari tadi. Dari tadi bukan mulai. Belum. Ah. Baru memulai ini. Ya om. Saya sudah cerita soal kasus saya lagi. Tapi kalau. Aduh. Ini kita baru memulai. Pertanyaan pertama. Siapa itu Arif Brata? Arif Brata? Iya. Siapa? Lu tuh siapa? Anak orang kaya kah? Lu anak orang kaya? Bukan? Bukan. Lu anak orang miskin bukan? Miskin pernah miskin. Oh pernah kok miskin? Iya. Miskin kaya gimana kok? Maksudnya miskin. Miskinnya itu bagaimana sih. Kayak orang mau makan tidak ada. Gitu-gitu ada. Pernah sempat. Karena. Udah ekonomi keluarga pernah turun juga. Sempa. Kayak bagaimana? Miskin kaya gimana waktu itu? Kayak bagaimana? Enggak bisa makan kah? Bagaimana miskin? Karena kan setelah. Pinjol? Alhamdulillah tidak pinjol sih. Cuman. Pas perceraian keluarga itu. Eee. Ibu jadi biduan tunggal aja. Oh. Kan kami punya. Di keluarga ada origin tunggal. Elektron. Iya. Elektron. Pas cerai. Udah elektronnya tidak bisa. Jadi dia. Jadi. Biduan yang. Kemana-mana gitu. Elektron. Ini ajak. Eh kita makan. Eh jalan gitu-gitu bang. Single mother ini ya? Single mother waktu itu. Oh kok dikasih besar sama ibumu. Iya. Oh terus. Eh. Kenapa sampai anu tidak bisa makan? Kan ada kerjanya mamamu. Kalau ada kerjanya. Kalau lagi musim kawin. Kalau tidak. Biasanya musim hujan itu jarang ada pernikahan. Oh jadi kalau ada orang kawin dinyanyikan begitu? Iya. Kalau. Di kamar. Di kamar orang kawin dinyanyikan begitu? Bukan. Bukan kawin itu ya mohon maaf bang. Bukan. Kawin apa ini? Acara nikahan. Perkawinan. Jika dinyanyi. Biduan. Kasian. Maaf. Maaf. Kenapa. Jadi kalau tidak ada. Tidak kerja Mi. Iya. Nah ibu itu tidak. Tidak ada sampingan. Maksudnya kayak. Apa kayak tidak ada juga. Jadi bergantung semuanya sama. Biduan ini. Berapa kau bersaudara? Dua. Waktu itu dua. Kau paling tua? Iya. Terus. Kalau tidak makan begitu bagaimana? Iya waktu itu alhamdulillah kadang orang tua. Maksudnya nenekku juga dia. Biaya kita juga kan dia ada pensiunan begitu. Oh dia bantu-bantu. Iya. Oh terus kau tumbuh. Makan. Kau tumbuh itu dengan pemikiran apa? Arief Brata itu tumbuh dengan pemikiran seperti apa? Hidup itu apa sih Arief Brata? Ya hidup tuh. Maksudnya anugerah. Ih anugerah tiba-tiba. Kita jalani hidupnya ini. Enggak lucu cuy. Hidup apa? Hidup apa? Hidup Arief Brata. Ini belum pernah aku diajak ngobrol serius kan? Enggak pernah. Ini asik ini. Coba aku cerita dirimu Arief Brata. Saya mandi dulu nah. Bang ini kan saya mau cerita. Oh iya. Kasian. Kalau masih lama saya mandi dulu. Coba aku cerita tentang dirimu Arief Brata. Makanya di Teta ini saya mau bahas soal Bapak. Bagaimana dia merawat saya. Dan saya bagaimana merawat anakku sekarang. Jauh perbandingannya. Bagaimana? Ini contoh berapa yang mau saya bahas. Ketika kami pulang malam. Di elektron biasanya itu pulang jam 2 bang atau jam 1. Malam itu. Nah saya itu duduk di depan naik motor. Saya bilang dingin pak. Dingin. Bapakku itu sebenarnya dia mau membantu. Cuman menurutku agak sedikit ekstrimnya. Dia bilang kau dingin nak. Tenang kita cari mobil track. Jadi malam-malam ini. Di belakangnya ya. Iya ke belakangnya begitu. Bagaimana anak sudah hangat. Saya bilang sudah hangat pak. Apalagi yang paling hangat itu bang. Kalau kenal potnya. Itu. Itu tuh. Pernah lagi gue. Lu pasti pernah. Serius pernah? Iya. Gak mungkin kalau bang daya. Susah juga hidupku kok dong. Masa sampai cari mobil track juga? Iya. Sampai tak tidur di motor begitu. Kadang-kadang begini. Pernah jadi boncentiga. Iya boncentiga. Betul. Begini. Bangun lagi. Pernah gak angin malam. Angin malam. Betul. Jadi ketika dingin cari mobil track. Dingin cari mobil track. Begitu. Iya menghangatkan di belakang. Iya. Nah sedangkan sama saya. Anak saya sekarang. Apapun itu harus hati-hati bang. Ketakutan saya tidak. Maksudnya kebaranannya saya tidak seberani bapak waktu itu. Saya bapak kan kejar mobil track. Tiba-tiba orang mati kita. Betul. Iya kan. Tapi dia mau anaknya hangat. sedangkan saya nih, alhamdulillah sudah punya mobil sabit, anak saya namanya sabit di belakang dia, dia buka kaca mobil tadi ke saya, tuh, panik saya, tutup nak, tutup, makin buka dia tuh, tutup nak, bukan apa-apa bang manusia silver sudah masuk itu gue gak duga datengnya itu gue gak duga datengnya gue gak duga datengnya itu gue gak duga datengnya itu gue nungguin gue nungguin, gue lagi serius itu, itu, itulah perbandingannya bisa air soda api eh, soda api lagi jadi titik titik terendah hidup Arief Brata tuh ada di mana, ada di momen apa di momen menurut saya tidak terlalu rendah juga, cuman agak berbeda aja dari orang itu yang mungkin selalu saya ceritakan, kalau ibu saya, ibu duan, saya tuh masih kecil uang, dibawa dibawa, dibawa panggung tidur keyboard, dikasih sarung, kita tidur ada sih, pernah lihat begitu iya, kayak gitu, gitu makanya ibu saya tuh, kalau nyanyi suka dipuji warga bang gila ini, ibu duan, joges sampai turun-turun panggung padahal ngecek saya di bawah itu masih tidur, tidak ya? oh masih, yuk lanjut yuk eh, maksudnya beda lah anjing lucu lagi itu bukan titik terendah juga sih lebih ke berbeda aja sih dari orang lucu lagi tapi mana bang Densu pernah di belakang trek tidak mungkin lah pernah kodong, pernah dulu pernah kodong gokil gokil pake kodong iya, udah ada kodong lucu lagi terus kalau prinsip prinsip hidup lu apa? prinsip, prinsip ini kan podcast edukasi ini ya kan terus lah bekerja kalau capek istirahat sedikit apa sih, apa ini tuh? tidak ada bagus-bagus tidak ada apa mau dicari yang bagus dari saya, tidak ada ya dari yang kau alami dari hidupmu begitu kalau yang saya alami itu jangan mudah percaya sama orang sih menurut saya kenapa? manusia itu baru-baru-baru, bang nah ini asyik ini asyik saya mau naik dulu ini seru ini ini saya dapat oke bagaimana ceritanya? iya, maksudnya baru-baru-baru, bawa orang iya, bagaimana ceritanya? sekarang misalkan Bang Denny baik sama Adit besok-besok Adit kurang begini oh, tambahal itu Adit saya ada perubahan begitu, bang ada pasti ceritanya itu kan? ada ceritanya? tidak ada, bang ada tidak mau aku cerita cerita aku dulu tidak ada, bang sumpah jangan terlalu percaya sama orang iya maksudnya kita ngandalkan kemampuan kita sendiri ceritanya bagaimana? ceritanya tidak ada tidak ada ditanya prinsip hidup oh, keluar dari sini dikorek lagi jangan begitu, bang coba ceritanya dulu tidak ada, bang jangan pernah percaya sama orang ceritanya tidak mungkin kau bicara sesuatu prinsip tidak ada ceritanya di belakang iya, yang kayak bagaimana? dijanjikan ini tapi ternyata tidak gitu-gitu kan bagaimana ceritanya kau dijanjikan begini ternyata tidak tidak ada ceritanya ini cerita dulu kayak misalkan ini dulu saya tuh mau sekali jadi kayak PNS gitu, bang iya PNS begitu karena ya maksudnya beberapa stigma orang tua kan PNS bagus gitu betul-betul PNSnya kita tidak perlu sebut apa instansinya gitu kan tidak usah tidak usah baik sekali ini orang pokoknya kau tenang saja bisa salahnya saya kenapa begitu harusnya kan ketika kau mau masuk begituan harusnya kau lulus baik begitu dari kemampuanmu sendiri cuman nenek saya ini kan dia terlalu yakin sama orang ini yang bisa uruskan nenekmu percaya sama ini orang supaya kau masuk PNS lanjut masuk pokoknya berapa jadi setiap tes pakai uang tenang aman ini pokoknya gini-gini oh setiap tes udah sekian juta sekian juta sampai terakhir itu dimintain banyak rumah saya dijual sampai agak-agak ini sih maksudnya kenapa sampai saya juga menyakan oh iya jual aja rumah karena pikiran orang tua saya nenek saya itu kau jual ini jual rumah kita ngontra sebentar gajimu nanti kita bisa pakai untuk beli rumah lagi iya pasti pemikirannya begitu tenang lah pokoknya cucu tak ini masuk aman lah ini jual rumah kasih tidak lulus bagaimana pak dihubungin tidak bisa datang kita eh salah sendiri kan cucumu kemampuannya begitu saja begitu-begitu jadi iming-iming yang dari awal bilangnya tenang saja aman itu gini-gini-gini tidak lulus rumah hinang akhirnya dari situ saya ngontrak-ngontrak kiri-kanan sama mamamu sama mama dan tinggal sama nenek jadi bertiga bertiga di situ oh itu pukulan keras itu pukulan saya bilang tidak bisa terlalu percaya sama orang nah itu orang keluarga atau bukan 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 keluarga juga kerabat maksudnya kenal sudah lama dari keluarga yang keskenal kalau mau masuk pakai dia maksudnya pakai biasanya dia nah ini jangan ditiri teman-temannya kalau kamu masuk dengan kemampuan kamu sendiri berarti dari itu kok hilang rumah sedih pasti sedih sedih akhirnya yang bikin kau sedih pasti liat mamamu sedih pasti demi kau makanya banyak yang bakalan saya ceritakan di turnya saya ini ini juga hidup datangin nanti kalau ada waktu saya kasih indangan pasti saya tidak datang kalau anda lucu senyum tipis saja kalau ada masalah di Jakarta ada kan iya tanggal berapa Jakarta 19 Desember apa 11 Desember nanti kalau bisa datang saya datang tapi tidak janji tapi jangan dipaksa iya kalau bisa bisa kalau tidak jangan cuma kembali ke Anu dulu dari kalau jual rumahmu itu gara-gara kau berarti kok terbebani terus tak pikir terus makanya sampai kuliah itu saya memutuskan untuk tidak usah dia kuliah saya kerja saja biar saya jadi petul lampung keluarga itu karena saya kuliah jadi jurusan arsitek saya tidak mampu itu terus keresahanmu apa sepanjang hidupmu akhirnya dari cerita itu iya keresahannya itu maksudnya saya itu belum sempat membahagiakan nenek begitu orang tua sekarang begitu ada ada ini ceritanya orang muda tidak ada oh nenek sudah pergi bapak juga bapak juga jadi kok rasa apa rasanya itu kayak aduh kenapa saya tidak kenal stand up dari dulu jadi ini stand up ini yang bukakan kau jalan ini yang bukakan jalan jadi merasa betul-betul karena terlalu ada ambisi untuk menjadi orang yang berseragam begitu iya saya paham iya iya karena ada 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 pepatah bilang apa yang eh bukan pepatah itu kalimat apa ya saya lupa ya jadi apa yang apa yang kita pikir baik belum tentu baik untuk kita apa yang kita pikir buruk belum tentu buruk untuk kita sesungguhnya apapun yang kita inginkan untuk hidup kita ingatlah untuk berserah kepada penciptamu oh iya supaya jalannya kita itu jangan sampai akhirnya salah jalan begitu iya itu mungkin yang kau alami saya juga pernah alami orang-orang juga pernah alami betul karena paling susah kan di dalam hidup kita adalah untuk mengalahkan kita punya ego ingin mau iya iya betul kasihan dong kasihan lho ini ini apa nih pertanyaan bagaimana dengan tuntutan hidup apaan tuntutan hidup saya aja deh bertanya bang kenapa bisa ketawa-ketawa begini referensinya bang Denso apa ketawa bang sementara saya nonton kemarin yang filmnya apa miracle incel Raden Saleh apa itu iya itu filmnya kan bang Denso main disitu Raden Saleh incel number seven kategori semua umur saya ajak dong anak saya nonton kan ada komika juga disitu ada Regen sama Jegel iya 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 dia main juga nah disitu bang Denso kan betul-betul karakternya bagus sekali lektinnya disitu kayak orang Korea kan tugas begitu baru dibawa kan nah pas saya masuk saya briefing tuh anak anakmu iya saya bilang nak nanti nonton fokus ya jangan ribut nanti mengganggu orang iya iya sampai bioskop ada poster besar posternya ada semua muka sih dengan ada bang Jegel bang Regen om Regen om Jegel iya iya fokusnya nonton anak iya masuk nonton kita awal-awal operannya kan bang Denso dulu iya ayah kenal om ini saya bilang gitu dia diam aja nonton pas scene-nya Regen kata-katanya manis sekali dia bilang goblok gitu saya bilang saya bilang suama umur nih filmnya iya tapi ada kata-kata kasar begitu kan saya bilang nak saya tutup begini matanya kan disini iya disini kan disini set itu begini set itu begini dia tarik set fokus asik datang om Jegel juga pukul main pukul kepala ini cuma syuting ya jangan terlalu ini jangan diikuti dia bilang jangan bicara nanti orang diulang diulang nah itu tuh filmnya sedih sekali karena anak saya sampai kepikiran-kepikiran juga kalau bapak duduk bapak duduk gitu-gitu oh kenonton itu film saya nonton itu terus apa hubungannya sama saya nah disini kan ketawa-ketawa tapi kalau in karakter betul-betul oh kan itu mempel lem bos beda lagi bedanya menurut saya iyo ini ada yang mau saya tanya sebenarnya ini kemarin saya ngobrol sama kerabatmu katanya sebelum ayahmu meninggal ada job yang masih kau harus jalani iya jadi bapakku tuh sudah sakit kok dikasih sama bapakmu kah? nah itu tidak terlalu akrab begitu bang karena setelah pisah iya saya ikut ibu umur berapa kok masih kenal bapakmu? SMP kayaknya oh masih lumayan kok masih ingat iya pisah pas truk sakit akhirnya saya pulang baru nah sebelum itu kan saya sampai cari-cari uang untuk bikin saya bisa karikatur begitu gambar-gambar aku bisa gambar-gambar tapi tidak terlalu mirip gambar-gambar itu tidak bisa kalau tidak mirip itu tidak bisa yang penting yakin iya penting yakin terus-terus beberapa kali itu kan adik saya ikut bapak adik saya selalu bilang order order dong gambarnya tapi gambarnya siapa nih siapa yang mau digambar ya kakak sayang oh karena gambar muka saya nih yaudah saya gambar-gambar terus saya kasih adik nah setelah pas dia sakit saya baru pulang ke rumah lagi di ruang tamu saya itu ditempel gambar-gambar yang saya gambar sendiri siapa yang tempel bapak kenapa ditempel mungkin rindu sama anaknya terus saya kayak aduh gitu nah itu yang bikin saya merasa berat sekali karena pas setelah dapat jawab saya bilang dia sakit tuh sebenarnya dia tuh kayaknya sudah sakar atau maut begitu sebenarnya udah udah hampir waktunya saya izin sama dia bang saya bilang saya stand up dulu sebentar saya balik lagi dia gak jawab nah saya izin sebentar sekali saya turun sampai di tempat venue itu bang keluarga saya telpon pulang kalau gak sudah banyak orang waduh itu gementar langsung saya kayak ada penyesalan begitu ini gara-gara stand up ini bapak saya itu seharusnya saya ada disitu pulang saya naik motor sendiri udah banyak udah tenda dibangun udah banyak situ orang kenapa kok pilih stand up buat dia itu job pertama oh job pertama iya job stand up pertama kalau tidak pergi sayang iya sementara panitnya perin baliho besar muka saya saya bilang wah itu lebih ke tanggung jawab yang kau rasa atau memang kau punya keinginan ego sendiri mungkin kayaknya ego lebih ke ego kayaknya itu ego yang saya sesali sampai sekarang oh ego sampai sekarang masih kepikiran karena ego kenapa saya terlalu kan saya bisa bilang ini bapak saya sakit kenapa saya gak bilang karena ego ada rasa kayak waduh job pertama nih gitu itu menyesal sekali oh masih itu di iya kalau bapakmu apa dengar begitu kok pengen bicara apa begitu kalau misalnya ada kesempatan mungkin saya bilang saya minta maaf sekali waktu itu harusnya saya jaga bapak biar saya bisa tuntun dia pas dia meninggal aduh gak enaknya itu tuh aduh kenapa saya mesti ambil itu nah panitnyanya datang melayat datang udah rame begitu dia kasih saya uang uang jobnya saya ambil ini saya bilang saya gak mau jangan saya kan stand up gak apa-apa saya orangnya gak enak akhirnya udah saya stand up disitu gokil nih rame banget nih orang nih gak gak itu bercanda bang bercanda itu lu stand up di kuburan lo bercanda itu bercanda itu bercanda itu Sub indo by broth3rmax